Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review produknya ARIUL Ta-daa Kalo liat ber-packagingnya Eye-catching banget sih ARIUL Warnanya kuning, biru Terus tulisannya oke banget Oke, yang pertama aku akan Cobain yang ini dulu Ini adalah cleansing tissue-nya ARIUL Btw, ini harganya Aku beli setelah diskon itu Rp19.000 untuk Rp15.000 berapa ya? Untuk 15 lembar Jadi kita bisa pake sekitar 2 mingguan Kalo misalkan dalam 1 hari itu Misalkan kita makeup, kita hapus itu Sekitar 2 mingguan lah ya Rp19.000 kayak lumayan banget ya kan Dan aku juga Beli yang satu lagi Ini itu khusus untuk membersihkan Bagian mata dan bagian bibir Which is ini Isinya lebih banyak dibanding ini Ini isinya 30 lembar guys Bisa kamu pake 1 bulan Dan ini harganya setelah diskon Rp31.000 Aku gak tau harga normalnya Kalian bisa cek langsung di Instagramnya ARIUL Maupun di Sosiola Karena aku juga liat di Sosiola Lagi banyak diskon Oke, kita langsung aja Pake si ARIUL yang ini Si cleansing tissue-nya Disini aku udah pake Semua makeup yang waterproof Yang susah dihapus Supaya bisa kasih review yang jelas Langsung ya Kita open dari sini Ini ada bacaan open-nya disini Gak bacaan sih Tapi kayak tanda untuk di open Cukup keras memang Dibukanya Kita cukup buka Sampai setengahnya aja Jangan sampai semuanya Kita ambil Satu lembar aja Untuk satu muka Mumnya Sekitar segini nih Moment of truth Pake jari kita Masukin kesini Kayak gini Sayang banget makeupnya Aku cinta banget sama makeup hari ini Wow Foundation-nya kayaknya keangkat nih Oke udah semua Aku bersihin makeupnya Menurut aku makeup Luntur semua Pake ini Kayak bener-bener bisa dihapus Tapi tunggu bentar Kita cek dulu Pake micellar water Apakah emang Sebersih itu Oke Bentar Oke Satu Dua Tiga Jangan kaget ya guys Wow Keren juga nih Ariul nih Sedikit banget guys Yang tersisa Which is Bagus doang Si Ariul Cleansing tissue ini Cukup oke doang Untuk nge-remove makeup kita Oke Aku Senang sekali Dia bekerja dengan Baik sekali Cleansing tissue-nya Kita akan Buktikan satu lagi Produknya Ariul Yang untuk Bagian Strong sini Mata Dan lipstick Kita Ternyata Tuh Oh Yang untuk Mata Dan bibir itu Dia kayak Kapas Nyako ZRX Nyako ZRX yang Clearing path itu Jadi ada bagian Kasar Ada yang bagian Lembutnya Wanginya Wanginya lebih Gentle dibanding Si cleansing tissue-nya Lebih lembut gitu Wanginya Tapi tetep Fruity Enak banget Aku suka nih Wanginya Oke aku Aku akan Coba pake Yang Kasar Bagian kasar Dulu nih Untuk di Sini Didiemin Beberapa saat Dulu ya guys Sama seperti Kita pake Eye Make eye And lips Makeup remover Biarin dia Ngersep Dulu Si produknya Supaya Ngangkatnya Jauh lebih mudah Dimassage Sedikit Digoyang-goyangin Gini Be gentle To your Eyes Karena bagian Sensitive guys Mata Dan bibir tuh Kalo udah Tarik kayak gini Puter Tarik Ke Sini Ah Demi apa Guys Oh Wow Keren Banget Oh Wow Oke juga nih Produknya Oke Oke Wow Guys Mascara Dan Eyeliner Aku udah Kehapus Dengan Satu Lembar Kapasnya Ario Wow Cepuk tangan Guys Gila sih Keren juga Terus sekarang Lip tinnya ya guys Di sebelah sini Oke Lip tinnya udah Kehapus Secara Bersih Banget Oke Disini aku udah Bilas Pake Sabun Cici muka Aku Terus Aku pengen Kasih Final Review Aku Terhadap si Ario Consing Tissue Dengan Ario Untuk Eye and Lip Makeup Remover Aku mau bilang Kalo misalkan Kekuatan dia Ngapus Makeup itu Si Cleansing Tissuenya Bener-bener Oke Banget Bisa Banget Dijadi Bisa Banget Jadi Andalan Kamu Misalkan Kamu Lagi Di Luar Rumah Terus Kamu Mau Hapus Makeup Mendadak Pake Itu Menurut Aku Bisa Banget Dia Ngangkatnya Kekuatan Ngangkat Makeupnya Cukup Oke Terus Tissuenya Itu Juga Nggak Kasar Di kulit Bener-bener Gentle Di kulit Aku Nggak Ngerasa Dia Bikin Perih Atau Gimana Nggak Sama Sekali Dan Disini Aku Pengen Bilang Bahwa Kalo Kita Pake Abis Pake Cleansing Tissuenya Si Ario Aku Ngerasa Di bagian Sini Aku Di bagian Kuping Hidung Aku Dan Di bagian Sini Aku Rada Panas Cuma Nanti Lama Kelamaan Itu Si Rasa Kebakar Itu Mulai Menghilang Jadi Mungkin Daerah Sini Aku Memang Sensitive Jadi Itu Dia Setelah Pake Cleansing Tissuenya Emang Agak Rada Kebakar Tapi Lama Lama Ilang Dan Udah Balik Lagi Normal Itu Aku Udah Cobain Juga Pas Aku Pake Sunscreen Doang Untuk Nga Pesan Screen Itu Kayak Gitu Juga Rasanya Terus Untuk Si Lip Eye Remover Yang Petsnya 30 Petsnya Aku Surprisingly Itu Suka Banget Jadi Di bagian Samping Kasar Di bagian Belakang Itu Lembut Dan Untuk Satu Kapas Kayak Gini Besar Bisa Untuk Dua Mata Dan Satu Bibir Kita Gitu Jadi Sangat Menghemat Sekali Aku Suka Banget Sama Dia Ini Harganya 31 Dan Ini Gak Ada Masalah Sama Sekali Gak Ada Perih Atau Apapun Di Bagian Mata Dan Bibir Aku Oke Banget Ini Pokoknya Juara Banget Sih Ini Ini Bakalan Aku Setop Banget Karena Mempermudah Aku Untuk Gak Beli Tisu Terpisah Gitu Langsung Aja Suka Kalau Ininya Juga Aku Suka Banget Aku Gak Bilang Ini Gak Suka Ini Bagus Banget Ini Banget Sama Dia Dan Aku Highly Rekomendasi Ini Ke Kalian Untuk Ngapus Makeup Supaya Biar Lebih Simple Dan Efektif Oke Kayaknya Segitu Dulu Review Dari Aku Thank you So much Everyone For Watching My Video Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku See you Next Time Bye